Zuo Wen memandang Gu Sun Zen, yang masih tak kenal takut meski terperangkap oleh segel, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Karena kau sudah mengatakannya, lebih baik kau mati atau disingkirkan. Dengan itu, Zuo Wen membuat gerakan mencengkeram di udara dengan tangan kanannya. Seketika, prasasti formasi padat di sekitar Gu Sun Zen mulai menyusut dengan cepat. Kekuatan yang mengerikan menekan Gu Sun Zen seolah-olah akan menghancurkannya. Mata Gu Sun Zen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan menyerah pada keterampilan rahasia itu dengan mudah. Niat awalnya adalah menunggu tawaran terbaik, tetapi Zuo Wen tidak memberinya ruang untuk tawar-menawar. Tunggu. Gu Sun Zen akhirnya panik ketika dia melihat bahwa kekuatan mantra pembatas itu menjadi semakin menakutkan. Kekuatan ilahinya secara bertahap tidak dapat menahannya. Sayangnya, Zuo Wen tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Sebaliknya, dia menatap Gu Sun Zen dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Aku bersedia memberimu keterampilan rahasia, tetapi kau harus bersumpah pada jalan surgawi untuk membentuk tim bersamaku. Gu Sun Zen melangkah mundur. Zuo Wen meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia tidak setuju atau menolak, tetapi kekuatan mantra pembatas itu tidak melemah. Sebaliknya, kekuatan itu malah bertambah kuat. Aku akan memberimu keterampilan rahasia. Kau hanya perlu melepaskanku. Wajah Gu Sun Zen menjadi pucat. Dia akhirnya menyerah dan tidak berani memaksakan keberuntungannya. Dia tidak mau disingkirkan begitu saja. Dia adalah anggota terakhir dari Sekte Puncak Pemusnahan Dunia. Jika dia disingkirkan, Sekte Puncak Pemusnahan Dunia akan sangat dipermalukan kali ini. Setelah dia selesai berbicara, prasasti formasi di sekelilingnya akhirnya berhenti menekannya. Dia menghela napas lega. Serahkan keahlian rahasia itu dan kau bisa tersesat. Gu Sun Zen mendesah pelan. Dia tidak mencoba melakukan trik apapun. Dengan jentikan jarinya, sebuah batu bulat berwarna ungu hitam muncul di telapak tangannya. Dia ragu sejenak sebelum melempar batu bulat itu keluar. Prasasti formasi di sekelilingnya mengangkat batu bulat itu seolah-olah memiliki pikiran sendiri dan mengirimkannya ke Zwa Wen, yang berada di luar mantra pembatas. Zwa Wen memegang batu bulat itu di tangan kanannya, dan indra ketuhanannya menyelidiki ke dalam batu itu seperti air bah. Setelah memastikan bahwa teknik rahasia di batu bulat itu benar, dia menyimpannya. Dengan lambayan lengan bajunya, rune formasi yang mengelilingi Gu Sun Zen menghilang. Gu Sun Zen merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia perlahan berdiri dan menatap Zwa Wen dengan ekspresi rumit. Setelah memperoleh teknik rahasia, Zwa Wen tidak lagi mempedulikan Gu Sun Zen, tetapi berbalik dan pergi. Namun, Zwa Wen berhenti lagi setelah terbang agak jauh. Dia melihat ke belakang dengan dingin dan bertanya, Gu Sun Zen, apakah ada hal lain? Mengapa kamu mengikutiku? Gu Sun Zen memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya saat dia tergagap. Rekan Taois, saya ingin mengikuti Anda selama kurun waktu ini. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Zwa Wen menatap Gu Sun Zen dengan ekspresi aneh. Dia merasa bahwa orang ini mungkin sedikit hina. Tim Gu Sun Zen hampir musnah olehnya, dan teknik rahasianya direnggut olehnya. Gu Sun Zen masih ingin bekerja sama dengannya. Jika itu dia, Zwa Wen tidak akan begitu tidak tahu malu untuk mengikutinya. Mungkin merasakan tatapan aneh di mata Zwa Wen, Gu Sun Zen tertawa datar dan mengacungkan jempolnya. Rekan Taois, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Biar ku jelaskan, aku tidak hina. Aku hanya berpikir kamu cukup kuat. Jika kamu mengikutiku, meskipun hanya sup, itu tetap sangat bermanfaat bagiku. Gu Sun Zen sangat jujur. Zwa Wen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia memberitahu Gu Sun Zen rencana kecilnya. Dia tidak menyadari bahwa Gu Sun Zen yang awalnya tampak dingin dan acuh tak acuh, sebenarnya adalah seorang bajingan kecil. Zwa Wen mengabaikan Gu Sun Zen begitu saja. Dia tidak setuju atau menolaknya, tetapi terus terbang maju. Gu Sun Zen tidak marah. Sebaliknya, dia menyeringai dan mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, Zwa Wen kembali ke Rawa sekali lagi. Saat ini, Rawa itu menjadi kacau karena pertempuran antara Zwa Wen dan Gu Sun Zen. Racun yang bertahan di Rawa sepanjang tahun telah hilang sepenuhnya. Rong Su Yao, San Ling Yun, dan yang lainnya berdiri di samping pohon tinggi di tepi Rawa, diam-diam menunggu Zwa Wen. Ketika Zwa Wen tiba, mereka semua maju untuk menyambutnya. Ketika Rong Su Yao melihat Gu Sun Zen di belakang Zwa Wen, wajahnya yang cantik sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan artefak ilahinya, dan matanya yang indah penuh dengan permusuhan. Para kultifator sektero api lainnya juga tersadar. Mereka juga mengeluarkan artefak ilahi mereka dan menatap Gu Sun Zen yang tidak jauh dari sana. Gu Sun Zen bersikap bijaksana. Dia mendarat di pohon besar sekitar seratus kaki dari mereka dan tidak berniat untuk mendekat. Muridku, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengejar Gu Sun Zen? Mengapa Gu Sun Zen malah mengikutimu? San Ling Yun melangkah maju dan menunjuk Gu Sun Zen, yang berada seratus kaki di belakang Zwa Wen. Wajah kecilnya penuh dengan kebingungan. Zwa Wen memperlihatkan ekspresi tak berdaya dan menceritakan semua yang terjadi sebelumnya dengan rincin. Ketika semua orang mendengar itu, mereka tercerahkan. Mereka menatap Gu Sun Zen di kejauhan dengan tatapan aneh di mata mereka. Ayo pergi, ayo kita pergi ke Abyssal Bond Wilderness dulu, kata Zwa Wen dengan tenang. Rong Su Yao dan para kultifator sektero api lainnya tampak sedikit kaku. Mereka mendesah pelan dalam hati, mengetahui bahwa mereka tidak dapat lolos dari bencana ini. Bagaimanapun, Rong Su Yao secara pribadi telah setuju. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Zwa Wen ke Abyssal Bond Wilderness. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, kita hanya bisa memprioritaskan hidup kita. Bahkan jika kita menyerahkan kualifikasi untuk perburuan besar, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Pikir Rong Su Yao tanpa daya. Abyssal Bond Wilderness berada di bagian paling utara dari pinggiran Pegunungan Black Gold. Jaraknya setidaknya tujuh hingga delapan hari perjalanan dari tempat mereka berada. Kelompok Zwa Wen tidak terburu-buru. Mereka menempuh perjalanan jauh dan menemukan beberapa reruntuhan di sepanjang jalan. Namun, relik-relik ini tidak besar. Masing-masing hanya berisi beberapa ribu tetes cairan kesengsaraan Qiang Kun. Tentu saja, mereka juga bertemu dengan banyak tim lain yang datang untuk merebut cairan kesengsaraan Qiang Kun. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik. Rong Su Yao dan yang lainnya juga sepenuhnya memahami betapa mengerikannya Zwa Wen. Sepanjang jalan, mereka tidak perlu melakukan apapun saat bertemu tim lain. Zwa Wen dapat dengan mudah menghadapi mereka sendirian. Namun, setelah Zwa Wen berhadapan dengan beberapa tim, dia tidak mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, dia membiarkan orang-orang dari Sektero Api yang menghadapi mereka. Ketika orang-orang dari Sektero Api tidak sebanding dengan mereka, Zwa Wen akan mengambil tindakan. Tentu saja, Zwa Wen tidak menyuruh mereka bekerja tanpa imbalan. Selama ada orang dalam tim yang memberikan kontribusi, Zwa Wen akan menghadiahi mereka dengan jumlah cairan kesengsaraan Qiang Kun yang sesuai. Sistem penghargaan inilah yang membuat Sektero Api sangat ingin merebut cairan kesengsaraan Qiang Kun setiap kali menemukan relik. Yang membuat mereka semakin tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Gu Sun Zen juga tanpa malu-malu ikut serta dalam pertarungan memperebutkan cairan kesengsaraan Qiang Kun. 4212. Tentu saja, Gu Sun Zen sangat pintar. Dia tidak pernah menyerang orang-orang dari Sektero Api. Sebaliknya, dia menyerang anggota tim yang memperebutkan relik dan merampas cairan kesengsaraan kosmik dari gelang mereka. Setelah selesai, Gu Sun Zen akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan setengah dari cairan kesengsaraan kosmik kepada Zwa Wen sebagai bentuk baktinya kepada Zwa Wen. Zwa Wen tidak mengatakan apapun tentang perilaku bijaksana Gu Sun Zen, tetapi dia diam-diam mengangguk dalam hatinya. Dia tidak secara khusus menolaknya dan secara diam-diam mengizinkannya untuk bergabung dengan tim mereka. Saat mereka semakin dekat ke Blackbound Wilderness, Zwa Wen menemukan bahwa ia telah mengumpulkan lebih dari 30 ribu tetes Cosmic Tribulation Liquid, dan Rong Su Yao dan yang lainnya dari Fire Spirit Sek telah memperoleh lebih banyak lagi. Bersama-sama, mereka akan segera memiliki 10 ribu tetes Cosmic Tribulation Liquid. Adapun Gu Sun Zen, dia cukup licik setiap kali bertindak. Bahkan setelah dia merampas cairan kesengsaraan kosmik, dia akan diam-diam memasukkannya ke dalam tasnya, jadi orang luar tidak tahu jumlah pastinya. Akan tetapi, Zwa Wen memperkirakan panen Gu Sun Zen tidak akan kurang dari gabungan panen Sekte Roh Api. Syarat untuk lolos tahap pertama misi perburuan besar adalah setiap tim dapat mengumpulkan 10 ribu tetes cairan kesengsaraan kosmik. Dengan kata lain, Sekte Roh Api dan Gu Sun Zen sebenarnya akan memenuhi persyaratan tersebut. Di tengah-tengah hutan yang gelap dan lebat, Zwa Wen duduk bersilah di bawah pohon besar dengan batang yang tebal sehingga membutuhkan tiga orang untuk memeluknya. Ia memahami keterampilan rahasia yang diperolehnya dari Gu Sun Zen. Keterampilan rahasia Gu Sun Zen disebut sebagai pelarian air tak terlihat. Konon, Gu Sun Zen telah merebutnya secara paksa dari sebuah Sekte Kecil. Dahulu kala, Sekte Kecil itu konon sangat sakti dan terkenal hingga keluar wilayah Nuwa. Namun, setelah serangkaian pertikaian internal, Sekte Kecil ini telah benar-benar menghabiskan semua sumber daya Sekte tersebut. Kemudian, banyak kekuatan menyerang mereka ketika mereka sedang terpuruk, dan mereka telah benar-benar merosot menjadi Sekte Kecil yang tidak dikenal. Mereka sekarang bersembunyi di gunung yang hancur, berjuang di ambang kematian. Invisible Water Escape adalah keterampilan rahasia terakhir yang diwariskan dari zaman kuno, dan itu juga merupakan harta mereka yang paling berharga. Sayangnya, Gu Sun Zen telah menyukainya dan merampasnya. Meskipun Sekte Kecil itu marah, mereka tidak berani merebutnya kembali. Bagaimanapun, Gu Sun Zen sangat kuat, dan dia didukung oleh Sekte besar seperti Sekte Annihilation Reach. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali, jadi mereka hanya bisa menelan harga diri mereka. Ketika Zuawan pertama kali menemukan keterampilan rahasia ini, dia punya firasat samar bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya. Di laut kesadarannya, dia terus-menerus mengandalkan teknik primordial primitif. Dia yakin bahwa keterampilan rahasia ini tidak lengkap. Dial primordial primordial teknik primordial primordial itu ajaib. Jika dia bisa menyimpulkan versi lengkapnya pelarian air tak terlihat. Teknik primordial primordial. Lagi pula, bahkan indra ketuhanan Gu Sun Zen tidak dapat mendeteksi keterampilan rahasia yang tidak lengkap saat dia menggunakannya. Jelas bahwa keterampilan rahasia itu tidak sederhana. Tentu saja tentu saja tentu saja. Itu. Kamu. Sesa. Itus. Kalau saja tidak ada cacat ini, teknik rahasia ini pastilah sempurna. Saat teknik primordial primitif terus menyimpulkan, pelarian air tak terlihat menjadi lebih jelas dan lebih lengkap di kedalaman laut kesadarannya. Namun, mata Zuo Wen semakin cerah. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum lebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pelarian air tak terlihat yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen berdiri perlahan. Kemudian, tubuhnya perlahan berubah menjadi genangan air yang tak terlihat. Genangan air tak kasat mata itu perlahan menyatu dengan kedalaman tanah dan menghilang seluruhnya. San Ling Yun, yang duduk di samping Zuo Wen, menatap dengan mata terbelalak. Dia belum pulih dari kenyataan bahwa Zuo Wen telah berubah menjadi air. Oh tidak, muridku diserang sesuatu dan berubah menjadi genangan air. Teriak San Ling Yun. Sektero Api dan yang lainnya terkejut. Mereka mengeluarkan senjata suci mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Tentu saja, mereka juga melihat adegan Zuo Wen berubah menjadi air tak berbentuk. Selain itu, setelah Zuo Wen berubah menjadi air tak berbentuk, auranya benar-benar menghilang, seolah-olah dia telah menguap menjadi udara tipis. Mereka tentu saja berpikir bahwa musuh mungkin telah mengubah Zuo Wen menjadi keadaan seperti itu. Mereka belum pernah melihat Gu Sun Zen menggunakan teknik rahasia semacam ini. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Zuo Wen hanya menguji efek teknik rahasia tersebut. Tidak jauh dari situ, Gu Sun Zen terdiam saat melihat San Ling Yun dan murid-murid Sektero Api berteriak dan menjerit. Mereka tampak seperti sedang panik. Tepat saat dia hendak menjelaskan, San Ling Yun tiba-tiba menatapnya. Apakah itu kamu? Apakah kau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh muridku? Kau benar-benar hina. San Ling Yun sangat marah. Dia menunjuk ke arah Gu Sun Zen dan memarahinya. Gu Sun Zen terdiam. Ini benar-benar malapetaka yang tidak pantas. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, oke? Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi Rong Su Yao menyela lagi. Aku tahu bahwa Gu Sun Zen bukanlah orang baik. Saudara Zuo hampir memusnahkan tim dari Sekte Annihilation Ridge, tetapi dia masih mengikuti Saudara Zuo. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu hina? Sekarang tampaknya Gu Sun Zen, kamu benar-benar tidak punya niat baik. Kamu mengikuti Saudara Zuo untuk membunuhnya. Kamu benar-benar bukan manusia. Gu Sun Zen terdiam saat melihat sekelompok orang yang gelisah di depannya. Emosinya sangat rumit. Lagipula, mustahil bagi seseorang untuk tetap dalam suasana hati yang baik setelah disebut sebagai orang yang hina. Baiklah, baiklah, ini tidak ada hubungannya dengan Gu Sun Zen. Aku hanya sedang menguji teknik rahasia baru. Tiba-tiba, suara Zuo Wen yang familiar datang dari bawah ruang terbuka. Berkat suara ini, suasana yang awalnya tidak bersahabat pun menjadi reda sepenuhnya. Rong Su Yao dan San Ling Yun menoleh untuk melihat sekeliling, tetapi mereka sama sekali tidak melihat sosok Zuo Wen. Indra ketuhanan mereka tidak merasakan aura apapun dari Zuo Wen, jadi bagaimana suara orang ini bisa keluar? Kamu tidak perlu melihat, aku di sini. Suara Zuo Wen terdengar lagi. Secara kebetulan, dia berada tepat di sebelah Gu Sun Zen. Aliran air tak berbentuk merembes keluar dari tanah di samping kaki Gu Sun Zen. Air yang tak berbentuk itu mengembun terus-menerus dan akhirnya membentuk suatu sosok. Semua orang menoleh. Jika sosok ini bukan Zuo Wen, siapa lagi? Murid, teknik rahasia macam apa ini? Begitu kuatnya, sampai-sampai kita tidak bisa merasakan auranya. San Ling Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Zuo Wen muncul kembali di depannya, dia merasa sedikit lega. Zuo Wen tersenyum dan menunjuk ke arah Gu Sun Zen. Teknik rahasia ini disebut pelarian air tanpa bentuk. Saudara Gu memberikannya kepadaku. Gu Sun Zen, yang berdiri di samping Zuo Wen, tertawa datar. Namun, hatinya sedang kacau. Formless Water Escape adalah teknik rahasianya, tetapi dia sangat akrab dengan teknik rahasia ini. Begitu teknik rahasia ini digunakan, air yang tak berbentuk itu akan menyatu dengan tanah dan dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Ketika dia mendapatkan kembali wujud manusianya, dia harus kembali ke posisi semula. Namun, dia jelas melihat Zuo Wen sedang menggunakan teknik rahasia di bawah pohon besar yang berjarak puluhan meter. Namun, wujud manusia yang telah dia dapatkan kembali berada tepat di sebelahnya. Dengan kata lain, setelah Zuo Wen berubah menjadi air tak berbentuk, dia telah bergerak jauh di bawah tanah dan berada tepat di samping kakinya. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah setelah Zuo Wen mempelajari teknik rahasia ini, dia telah menyempurnakannya dan menjadikannya lebih sempurna dan kuat? Memikirkan hal ini, Gu Sun Zen tidak percaya. Dia menatap Zuo Wen seolah-olah dia telah melihat hantu. 4213 Ehem, rekan Taoist Zuo, apakah Anda meningkatkan keterampilan rahasia ini? Gu Sun Zen tertawa datar dan bertanya pada Zuo Wen dengan hati-hati. Zuo Wen melirik Gu Sun Zen dan menganggup tanpa komitmen. Gu Sun Zen tidak dapat menahan nafas. Ia menggosok tangannya dan mengjilat bibirnya. Itu, rekan Tao Zuo, bolehkah aku melihat keterampilan rahasia yang ditingkatkan ini? Zuo Wen terkekeh dan tidak menjawab. Dia hanya menatap Gu Sun Zen dengan acuh-ta'acuh. Kulit kepala Gu Sun Zen terasa geli di bawah tatapan mata Zuo Wen. Dia tertawa datar dan berkata, Haha, rekan Tao Zuo, aku terlalu ceroboh. Menurut pendapatku, rekan Tao Zuo, kamu benar-benar seorang jenius. Bahkan jika dibandingkan dengan lima jenius teratas dalam daftar alam luar, kamu tidak kalah. Siapa yang dapat bersaing denganmu dalam perburuan besar ini? Gu Sun Zen tidak bermaksud menyanjung Zuo Wen. Sebaliknya, dia serius tentang hal itu. Meskipun dia baru mengenal Zuo Wen selama beberapa hari, dia bisa merasakan kekalahan yang mendalam. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Menurutnya, pemuda di depannya juga jauh berbeda dari para jenius paling berbakat dari tujuh kekuatan terbesar dalam perburuan besar. Siapa lagi yang bisa menghentikan orang ini dalam permainan berburu besar ini? Memikirkan hal ini, Gu Sun Zen tidak dapat menahan rasa kasihan terhadap para jenius dari tujuh kekuatan terbesar. Zuo Wen mencibir dan berkata, Rekan Tauis Gu, tampaknya kamu masih belum tahu. Hah, tidak tahu apa? Gu Sun Zen bertanya dengan bingung. Konon katanya banyak jenius di Outer Realm List yang ikut serta dalam perburuan besar ini. Konon banyak dari 10 jenius teratas di Outer Realm List yang ikut serta. Apa kau masih berpikir tidak ada yang bisa menandingiku dalam perburuan besar ini? Kata Zuo Wen dengan tenang. Gu Sun Zen membelalakan matanya dan berkata dengan tak percaya, Itu tidak mungkin. 10 jenius teratas dalam daftar alam luar semuanya adalah jenius tak tertandingi dari alam super dan tak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa ikut serta dalam perburuan besar kecil ini di wilayah Nuwakita? Zuo Wen tidak menjawab pertanyaan Gu Sun Zen. Dia berhenti bicara. Dia juga tidak tahu banyak tentang hal ini. Dia hanya mendengarnya dari Su Zou. Mengenai apakah itu dapat dipercaya? Zuo Wen sudah mempercayai informasi Su Zou ketika dia melihat dewaan. Ketika Gu Sun Zen melihat Zuo Wen tidak menjawab, Dia tahu bahwa Zuo Wen tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun perburuan besar merupakan peristiwa besar di alam nua, Namun untuk seluruh seratus wilayah terluar, Belum lagi perburuan besar, bahkan seluruh alam nua pun tidak berarti apa-apa. Bagaimana mungkin perburuan besar belaka dapat menarik 10 orang jenius teratas dalam daftar surgawi alam luar? Mungkinkah ada sesuatu yang misterius tentang perburuan besar ini? Memikirkan hal ini, Gu Sun Zen menatap Zuo Wen dengan tatapan yang rumit. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Zuo Wen bukanlah seorang jenius dari alam nua. Dia seharusnya adalah seorang jenius yang mengerikan dari alam lain. Seharusnya hanya tinggal satu atau dua hari lagi sebelum kita mencapai abisal bone wilderness. Ayo kita lanjutkan. Ketika Zuo Wen hendak menyemangati semua orang untuk terus maju, dia mengangkat alisnya. Dia melihat bahwa jimat biokomunikasi di pinggangnya memancarkan cahaya redup. Ketika Zuo Wen membuka jimat biokomunikasi dan membaca pesannya, tatapan aneh muncul di matanya. Pesan itu datang dari Luan Yu. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu lima atau enam hari, tim pavilion kuno Giyok Ilahi akan menghadapi krisis hidup dan mati. Mengingat kurangnya kepercayaan pada anggota tim pavilion kuno Giyok Ilahi, dia berpikir bahwa mereka tidak akan menggunakan jimat biokomunikasi untuk meminta bantuannya setelah mengetahui bahwa semua orang di pavilion kuno Giyok Ilahi sedang sekarat. Murid, ada apa? San Lingyun memperhatikan bahwa Zuo Wen bertingkah aneh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Luan Yu dan yang lainnya dalam bahaya. Kita mungkin harus menunda perjalanan kita ke abisal bone wilderness. Ayo kita pergi dan selamatkan mereka terlebih dahulu. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ngomong-ngomong, dia tidak ingin peduli dengan sekelompok orang dari pavilion kuno Giyok Ilahi. Namun, karena dia telah memperoleh akses masuk dari pavilion kuno Giyok Ilahi, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka begitu saja. Seperti kata pepatah, seseorang harus memiliki titik lemah setelah menerima manfaat dari orang lain. Mengapa kita harus menyelamatkan mereka? Mereka memandang rendah kita. Terlebih lagi, mereka melihat kita sebagai beban. Sekarang, mereka benar-benar punya muka untuk meminta bantuan kita. Lolita kecil menyelangkan tangannya dan tampak tidak senang. Zuo Wen mengusap kepala kecil Lolita kecil dan berkata, bagaimanapun juga, kita masih berhutang budi pada pavilion kuno Giyok Ilahi. Kita harus membalas budi ini. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, Zuo Wen memimpin dan bergegas menuju ke tempat yang telah dikirim Luanyu kepadanya. Rong Suyao, Gu Sun Zen, dan yang lainnya segera menyusul. Mereka benar-benar menganggap Zuo Wen sebagai tulang punggung mereka. Kemanapun dia pergi, mereka tentu akan mengikutinya. Milyaran mil jauhnya dari hutan gelap, ada daerah perbukitan. Bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi di atas permukaan laut berdiri tegak. Bukit-bukit itu seperti gigi-gigi tajam binatang buas yang aneh, tersusun tidak beraturan di tanah. Di tengah daerah perbukitan ini, terdapat sebuah lembah. Tiga sosok bersembunyi diam-diam di kedalaman lembah. Ketiga sosok itu adalah dua orang pria dan satu orang wanita. Ketiganya dalam kondisi mengenaskan dan penuh luka di sekujur tubuh. Kali ini, kita benar-benar tamat. Aku tidak menyangka akan memprovokasi sekte gelombang awan. Ini adalah kelompok di kota Diluo yang hanya sedikit lebih lemah dari sekte puncak pemusnahan dunia. Salah satu pemuda berkata dengan getir dengan darah di sudut mulutnya. Pemuda satunya menundukkan kepalanya dan tampak muram. Namun, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kaka senior Duan, kaka senior Zou Yu, saya baru saja mengirim pesan kepada kaka senior Zuo. Dia bilang dia akan segera datang. Kita hanya perlu bertahan sedikit lagi, dan kita akan diselamatkan. Kata kultifator wanita muda yang cantik, yang kulitnya paling bagus di antara ketiganya, dengan cepat. Apa, adik Luan Yu? Mengapa kau mengirim pesan kepada Zuo Wen? Bahkan jika dia lebih kuat dari kita, kekuatannya ada batasnya. Bahkan jika dia datang, apakah kau pikir dia bisa menghentikan seluruh tim sekte gelombang awan? Pemuda dengan sedikit darah di sudut mulutnya berkata dengan tidak puas. Pemuda ini adalah pemimpin tim pavilion kuno Giyok Ilahi, Duan Muki. Dia tidak menyukai Zuo Wen, jadi meskipun mereka dalam bahaya, dia tidak berencana untuk meminta bantuan Zuo Wen. Tentu saja, dia selalu memandang rendah Zuo Wen. Dia berpikir bahwa jika mereka dalam bahaya, apa gunanya mengirim pesan kepada Zuo Wen? Itu hanya akan mengirimnya ke kematian. Luan Yu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya berkaca-kaca saat dia berkata, Kakak senior Duan, kita sudah kehabisan tenaga. Jika sekte gelombang awan menemukan kita lagi, kita tidak akan punya kekuatan untuk melarikan diri. Sekarang, kami hanya bisa menaruh harapan pada kakak senior Zuo. Mungkinkah Anda ingin kita hanya menunggu kematian, atau disingkirkan seperti ini? Jika kalian masih memikirkan harga diri kalian sendiri, maka kita benar-benar tidak punya kesempatan. Sekalipun hanya ada secerca harapan, kita tidak boleh menyerah. 4.214 Zou Yu yang tadinya diam, ikut angkat bicara. Kakak senior Duan, kakak muda Luan Yu benar. Satu-satunya yang bisa menolong kita sekarang adalah Zuo Wen itu. Dalam perburuan besar, semua orang adalah musuh kecuali timnya sendiri. Tidak peduli seberapa lemahnya Zuo Wen, apakah kita punya pilihan? Duan Muki terdiam, wajahnya muram. Akhirnya, dia hanya menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apapun lagi. Tanda pisah-tanda pisah. Menit demi menit berlalu. Di lembah, Duan Muki, Zou Yu, dan Luan Yu semakin lemah. Mereka tidak hanya terluka parah, tetapi juga diracuni oleh ahli racun sekte gelombang awan. Tanda pisah-tanda pisah. Semakin lama mereka menunda, semakin besar kerugiannya bagi mereka. Mendesah. Sepertinya Zuo Wen tidak akan datang. Dia bilang akan segera datang begitu dia menghadapi bahaya. Sekarang sepertinya itu semua omong kosong. Kata Duan Muki dengan nada sarkastis. Luan Yu. Yu dan Zou Yu juga sedikit kecewa. Aku tidak bisa lagi menahan racun di tubuhku. Jika kita tidak segera meninggalkan pegunungan emas hitam dan mendapatkan perawatan, kita bertiga akan mati di sini. Duan Muki menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya dengan susah payah. Ia hendak mengaktifkan susunan teleportasi di gelang di pergelangan tangan kanannya. Aduh. Aduh. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan menyapu seperti pisau tajam. Sebelum Duan Muki sempat bereaksi, tangan kanannya terpotong, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Duan Muki tertegun. Kemudian, rasa sakit yang hebat melandanya, membuatnya menjerit kesakitan. Namun, dia sangat tegas. Setelah lengan kanannya terputus, tangan kirinya langsung meraih gelang di pergelangan tangannya. Dia ingin mengaktifkan susunan teleportasi dan segera meninggalkan tempat ini. Tetapi, sayangnya, tangan kirinya baru saja terjulur ketika diinjak oleh kaki. Duan Muki meringis kesakitan, wajahnya berkerut. Hai, akhirnya aku menemukanmu. Kalian benar-benar jago lari menyelamatkan diri. Kami benar-benar mengejarmu begitu lama. Suara seorang pria yang tidak sopan terdengar. Pria yang menginjak tangan kiri Duan Muki adalah seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Wajahnya sangat tegas, memancarkan kesan feminin. Tanda pisah-tanda pisah. Saat Duan Muki ditundukkan, Luan Yu dan Zou Yu bereaksi cepat dan ingin mengaktifkan susunan teleportasi di gelang mereka. Namun, mereka tidak berani bergerak karena dua pedang dewa melayang di atas kepala mereka. Niat membunuh yang kuat membuat tubuh mereka gemetar. Petik 2. Kau boleh menguji apakah tanganmu lebih cepat atau pedangku lebih cepat. Di pintu masuk lembah, sesosok tubuh anggun berjalan perlahan dengan langkah-langkah seperti kucing. Keindahannya sungguh mempesona. Kesepuluh jarinya dengan lembut membentuk segel, dan cahaya ungu melonjak di antara kesepuluh jarinya, yang persis sama dengan cahaya ungu yang dipancarkan oleh dua pedang dewa yang melayang di atas Luan Yu dan Zou Yu. Rambut. Tidak diragukan lagi, dua pedang dewa yang dapat merenggut nyawa Luan Yu dan Zou Yu kapan saja seharusnya dikuasai oleh wanita ini. Luan. Yu Yu dan Zou Yu gemetar, hati mereka dipenuhi keputus asaan. Sekarang mereka telah jatuh ke tangan sekte gelombang awan, tidak ada harapan bagi mereka untuk melarikan diri. Petik dua. Kenapa? Kenapa? Meskipun kami mengambil sebagian dari cairan kesengsaraan kosmos, jika memang demikian, kami bersedia menyerahkan semua cairan kesengsaraan kosmos yang kami peroleh. Tubuh Muki sedikit gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara gemetar. Oleh. Tim mereka memang lemah sejak awal. Mereka hanya bertiga, jadi meskipun mereka tidak sengaja menemukan reruntuhan, mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya. Tetapi, mereka hanya berani mengikuti dengan diam-diam dari belakang. Setelah banyak tim kuat memperebutkan harta karun, mereka akan dengan hati-hati mengambil sisa-sisanya. Jika mereka beruntung, mereka mungkin mendapatkan puluhan atau ratusan tetes kosmos tribulation liquid. Jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin tidak akan mendapat apapun dan usaha mereka akan sia-sia. Yuk kamu. Terakhir kali mereka mengambil sisa-sisa adalah ketika sekte gelombang awan dan beberapa tim kuat lainnya bertempur untuk mendapatkan reruntuhan. Hasil panen mereka bagus, dan mereka mengambil hampir 100 tetes cairan kesengsaraan kosmos. Ketika Perbuatan mereka memumut sisa-sisa makanan kemudian ditemukan oleh anggota sekte gelombang awan. Satu Secara umum, tim-tim kuat ini tidak akan terlalu peduli dengan tim-tim kecil seperti mereka yang memumut sisa-sisa di belakang mereka. Bahkan jika mereka peduli, mereka hanya perlu meminta mereka untuk menyerahkan kosmos tribulation liquid yang mereka ambil dan semuanya akan baik-baik saja. Duan Muki dan dua orang lainnya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari sekte gelombang awan akan benar-benar membunuh mereka. Mereka sebenarnya ingin membunuh mereka semua. Yin Pemuda berwajah lembut itu menatap Duan Muki dengan dingin dan berkata, Aku tidak keberatan mengambil sisa-sisa cairan kesengsaraan kosmos seperti milikmu, tetapi kamu telah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kamu ambil. Serahkan. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas masuk dari luar lembah. Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan sosok muncul di lembah. Mereka semua adalah anggota sekte gelombang awan. Hah, sesuatu yang seharusnya tidak saya ambil. Luan Yu dan Zhou Yu saling memandang, mata mereka penuh kebingungan. Mereka telah memungut sisa-sisa makanan dari belakang, tetapi mereka hanya memungut cairan kesengsaraan kosmos. Mereka tidak memungut apapun lagi. Duan Muki memaksakan senyum dan berkata, Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa yang seharusnya tidak saya konsumsi? Apakah itu cairan kesengsaraan kosmos? Pria muda yang tampak lembut itu mencibir dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Di reruntuhan itu tidak hanya ada cairan kesengsaraan kosmos, tetapi juga pil kesengsaraan kosmos, kan? Aku sudah lama merencanakan kehancuran itu. Apa menurutmu aku tidak tahu kalau ada hal lain di sana. Karena kami bersedia membiarkan tim sampah kalian mengambil sisa-sisa, kami sudah sangat bermurah hati. Sayangnya, kalian benar-benar tidak patuh. Kalian motot mengambil barang-barang yang seharusnya tidak kalian ambil. Pada titik ini, telapak tangan kanan pemuda berwajah lembut itu tiba-tiba meledak dan mendarat dengan keras di kepala Duan Muki. Duan Muki langsung menjerit. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan wajahnya mengerikan seperti hantu yang ganas. Petik 2. Serahkan. Asal kau menyerahkannya, aku akan membiarkanmu pergi dan tidak akan melenyapkanmu, kata pemuda berwajah lembut itu dengan sabar. Wajah Duan Muki tampak muram. Meskipun pemuda yang tampak lembut itu tersenyum, dia bisa merasakan niat membunuh di mata pemuda itu. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menyerahkan pil kesengsaraan kosmos, orang ini benar-benar akan membunuhnya. Baiklah, aku akan menyerahkannya, tapi kau harus memenuhi janjimu dan membiarkan kami pergi. Duan Muki mendesah dan mengangkat kepalanya untuk menatap pemuda berwajah lembut itu. Senyum pemuda yang tampak lembut itu melebar. Dia menyeringai dan berkata, tentu saja, tujuanku hanyalah pil kesengsaraan kosmos. Serahkan padaku. Duan Muki menggertakkan giginya, mengeluarkan botol giyok, dan melemparkannya ke pemuda yang tampak lembut itu. Yin. Pemuda berwajah lembut itu mengambil botol giyok dan membuka tutupnya. Seketika, aura membara dari Cosmos Tribulation Liquid keluar. Aura ini mirip dengan Cosmos Tribulation Liquid, tetapi lebih kaya dan lebih kuat. Ekspresi Luan Yu dan Zou Yu berubah drastis saat mereka menatap Duan Muki dengan tidak percaya. Duan. Mereka tidak pernah mendengar Duan Muki menyebutkan pil kesengsaraan kosmos. Dengan kata lain, Duan Muki telah memperoleh pil kesengsaraan kosmos tetapi tidak memberi tahu mereka. Dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Yin. Pemuda yang tampak lembut itu menutup kembali botolnya. Ada ekspresi puas di matanya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, itu memang pil kesengsaraan kosmos. Karena kau sudah menemukan pil kesengsaraan kosmos, sudah waktunya bagimu untuk mati. Pemuda yang tampak lembut itu menyingkirkan botol giyok itu. Niat membunuh di matanya sangat kuat saat dia tertawa dingin. Duan Muki. Ekspresi Duan Ki, Luan Yu, dan Zou Yu berubah drastis. 4215. Pemuda feminin itu mengangkat telapak tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala Duan Muki tanpa ragu. Duan Muki menggertakkan giginya. Life Lonesome star miliknya, yang telah menunggu untuk dilepaskan, melesat keluar dari belakangnya dan melesat ke arah pemuda berwajah feminin itu. Pada saat yang sama, ia segera menggeser tubuhnya ke samping, nyaris menghindari pukulan mematikan dari pemuda bertampang feminin itu. Namun, bahu kanannya terkena, dan seluruh bahu kanannya terkulai lemas seolah lumpuh. Pemuda berwajah feminin itu mendengus dingin. Awalnya dia ingin mengejar Duan Muki dan membunuhnya untuk selamanya. Namun, Duan Muki telah merencanakan dengan baik. Dia telah mempersiapkan bintang kesepian hidupnya terlebih dahulu. Jika dia terus mengejar Duan Muki, bintang kesepian hidupnya akan hancur. Pemuda bertampang feminin itu dengan tidak senang mengeluarkan Lonesome Star Life miliknya dan menggunakannya untuk menghalangi di depannya. Life Lonesome Star milik pemuda yang tampak feminin itu jauh lebih kuat dan lebih besar daripada milik Duan Muki. Life Lonesome Star milik Duan Muki bertabrakan dengan Life Lonesome Star milik pemuda yang tampak feminin itu. Tidak hanya tidak dapat mengguncang Life Lonesome Star milik pemuda itu, tetapi juga terlempar karena benturan tersebut. Duan Muki menggunakan kesempatan ini untuk segera bergegas menuju pintu masuk lembah. Sayangnya, para kultifator sekte gelombang awan lainnya mencegatnya, menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Setelah pemuda berwajah feminin itu menerbangkan Life Lonesome Star milik Duan Muki, dia perlahan tiba di depan Duan Muki. Tatapan matanya sangat dingin. Adapun Luan Yu dan Zhou Yu, meskipun mereka juga ingin melarikan diri, pedang dewa yang melayang di atas kepala mereka seperti mencekik tenggorokan mereka, menyebabkan mereka ragu-ragu. Mereka tahu betul bahwa jika mereka berani melakukan gerakan apapun, kedua pedang dewa itu tidak akan menunjukkan belas kasihan dan membunuh mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Sekte gelombang awan ini benar-benar kuat. Pemuda yang tampak feminin dan wanita yang mengendalikan kedua pedang itu keduanya adalah ahli transformasi bintang kuno tingkat atas. Adapun tim paviliun kuno giyok ilahi mereka, mereka hanya lumayan. Bahkan kultifasi Duan Muki hanya pada tahap akhir alam transformasi bintang kuno. Bagaimana mereka bisa bertarung? Perbedaannya terlalu besar. Duan Muki menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan muram, Hua Gao Fei, aku sudah menyerahkan barang itu. Mengapa kau harus membunuhku? Pemuda berwajah feminin bernama Hua Gao Fei itu berjalan ke arah Duan Muki dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Kemudian, dia menginjak kepala Duan Muki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, memusnahkan. Biasanya, aku bahkan tidak akan melirik tim sampah seperti kalian. Sayangnya, kamu melanggar aturan dan mengambil sebagian dari Cosmos Tribulation Liquid yang hilang. Tentu saja, aku tidak akan mempermasalahkannya. Namun, Anda masih berani menggunakan sesuatu yang bermutu tinggi seperti pil kesengsaraan semesta. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukannya tanpa diketahui siapapun? Jika aku tidak membunuhmu, tim sampah lainnya akan mencuri dari kita di masa depan. Aku tidak ingin itu terjadi, jadi lebih baik kalian semua mati. Ekspresi Duan Muki berubah drastis. Dia tentu saja mengerti bahwa Hua Gao Fei ingin menjadikannya contoh. Menyerang. Duan Muki berteriak dingin. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Duan Muki. Pada saat yang sama, wanita mempesona yang tidak jauh dari sana memperlihatkan senyum dingin. Dia mengubah tanda pedang di tangannya dan dua pedang dewa yang melayang di atas Luan Yu dan Zou Yu tiba-tiba jatuh. Keputus asaan tampak di mata Duan Muki dan dua orang lainnya. Mereka tercengang di tempat dan bahkan tidak berpikir untuk melawan. Wuih. Tiba-tiba, dua sosok muncul di lembah seperti hantu. Salah satu dari mereka melesat maju dan menghantam keras ke arah Hua Gao Fei, yang hendak membunuh Duan Muki. Sosok lainnya muncul di depan Zou Yu dan Luan Yu. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan api yang berkobar menyembur keluar, membentuk naga api yang mengerikan yang menghalangi kedua pedang dewa itu. Kedua sosok itu terlalu cepat, dan waktu serangan mereka sangat tepat. Mereka kebetulan membuat Hua Gao Fei dan yang lainnya lengah. Api membumbung tinggi bagai hujan dan menangkis dua pedang dewa. Ekspresi wanita mempesona itu sedikit berubah. Dia segera menarik pedang dewanya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Hua Gao Fei dan sosok lainnya bertabrakan dengan keras. Kekuatan ilahi yang mengerikan melesat keluar seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Hua Gao Fei dan sosok lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, sosok lainnya bereaksi cepat. Saat dia mundur, dia mencengkeram kerah baju Duan Muki dan menariknya mundur puluhan langkah. Ekspresi Hua Gao Fei tampak muram saat dia menatap dingin ke arah pemuda yang muncul di depannya. Ketika dia melihat wajah pemuda itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Gu Sun Zen, kapan sekte puncak penghancuran dunia menjadi begitu hangat hati? Mengapa Anda mengulurkan tangan membantu? Hua Gao Fei berkata dengan sedikit ketakutan. Meskipun Hua Gao Fei cukup arogan, dia tahu bahwa sekte gelombang awan sedikit lebih lemah daripada sekte puncak pemusnahan dunia. Jika tim sekte puncak penghancur dunia datang, sekte gelombang awan tidak akan takut. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan mudah menderita. Sekte gelombang awan bahkan mungkin akan dirugikan. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak ingin berselisih dengan Gu Sun Zen. Di sisi lain, orang yang menyelamatkan Luan Yu dan Zhou Yu adalah seorang kultifator wanita dengan tubuh yang seksi. Dia adalah Rong Suyao dari sekte Roh Api. Meskipun dia baru saja mencapai puncak alam transformasi bintang kuno dan tidak sekuat sebagian besar ahli alam transformasi bintang kuno, kultifator wanita sekte gelombang awan setara dengannya. Tidak sulit baginya untuk mengejutkan Zhou Yu dan Luan Yu dan menyelamatkan mereka. Duan Muki, Luan Yu, dan Zhou Yu awalnya tercengang. Ketika mereka sadar, mereka buru-buru berterima kasih kepada Gu Sun Zen dan Rong Suyao yang telah menyelamatkan mereka. Namun, yang membuat mereka merasa canggung adalah Gu Sun Zen dan Rong Suyao yang telah menyelamatkan mereka, tampak acuh-ta'acuh. Mereka bahkan tidak peduli untuk melihat mereka. Hal ini membuat Duan Muki dan dua orang lainnya sangat bingung. Mereka tampaknya sama sekali tidak mengenal kedua kultifator ini. Dilihat dari sikap mereka, mereka juga tampaknya tidak mengenal mereka. Kalau begitu, mengapa mereka berdua menyelamatkannya? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Gu Sun Zen menatap Hua Gao Fei dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukannya aku baik hati. Aku hanya diminta untuk melakukannya. Dan lagi, Hua Gao Fei, jika timmu tidak ingin musnah, sebaiknya kau bersikap bijaksana dan serahkan semua cairan kesengsaraan kosmos yang kau miliki. Wajah Hua Gao Fei langsung menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Gu Sun Zen, jangan coba-coba. Aku akui bahwa tim sekte puncak penghancuran dunia sangat kuat, tetapi tim sekte gelombang awan juga tidak lemah. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika meminta kami menyerahkan seluruh cairan kesengsaraan kosmos? Saat dia berbicara, aura yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Hua Gao Fei. Tanah di bawah kakinya mulai retak seolah-olah terjadi gempa bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, semua anggota sekte gelombang awan melepaskan aura kuat mereka dan menatap Gu Sun Zen dan Rong Su Yao dengan ekspresi tidak bersahabat. 4216 Gu Sun Zen, karena wajahmu, aku bisa membiarkanmu berurusan dengan dua orang ini. Tapi kalau kau masih saja mengajukan permintaan yang keterlaluan itu, maka jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Hua Gao Fei berkata dengan dingin. Gu Sun Zen mencibir dan berkata, bertengkar denganmu. Hua Gao Fei, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti ini? Gu Sun Zen teringat akan kekuatan mengerikan Sua Wen dan hatinya bergidik. Tatapannya saat melihat Hua Gao Fei juga penuh dengan rasa kasihan. Dia tahu bahwa Hua Gao Fei akan mendapat masalah besar. Hua Gao Fei sangat marah, terutama setelah melihat tatapan simpatik Gu Sun Zen, dia tidak tahan lagi. Apa yang dilakukan Gu Sun Zen ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena sekte puncak pembasmi dunia sedikit lebih kuat daripada sekte gelombang awan, dia bisa bersikap sombong? Ini tidak dapat ditoleransi. Gu Sun Zen, kamu yang memintanya. Serang bersama. Hua Gao Fei berteriak dan memimpin untuk bergegas menuju Gu Sun Zen. Para kultifator sekte gelombang awan lainnya menanggapi panggilan Hua Gao Fei dan bergegas maju satu demi satu, melepaskan bintang-bintang kehidupan mereka sendiri dan menyerang Gu Sun Zen satu demi satu. Wajah Gu Sun Zen sedikit berubah. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan bintang tunggalnya dan menghadapi mereka secara langsung, satu lawan banyak. Pada saat yang sama, Rong Su Yao dan kultifator wanita sekte Yun Wef juga bertabrakan dengan keras. Kedua bintang tunggal kehidupan itu bertabrakan dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat pada saat yang sama. Dua tubuh menggerahkan bertarung satu sama lain, gerakan demi gerakan. Luan Yu dan Zhou Yu buru-buru mundur ke satu sisi, menatap dua pertempuran yang kacau di lembah dengan ekspresi khawatir. Duan Muki juga meninggalkan kelompok pertempuran Hua Gao Fei dan Gu Sun Zen dan diam-diam merayap ke sudut tempat Luan Yu dan Zhou Yu berada. Adik Luan Yu, adik Zhou Yu, apakah kalian baik-baik saja? Duan Muki bertanya dengan tergesa-gesa. Kami baik-baik saja. Untungnya, mereka berdua datang menyelamatkan kami kali ini. Kalau tidak, kami akan benar-benar dalam masalah. Kata Zhou Yu dengan rasa takut yang masih ada. Mata indah Luan Yu tampak rumit. Sambil menatap Duan Muki, dia berkata dengan nada agak dingin, Kakak Senior Duan, mengapa kamu menyembunyikan pil kesengsaraan semesta dari kami? Selama ini kita tidak diberitahu. Tahukah kamu bahwa kami hampir kehilangan nyawa karena kamu? Duan Muki sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka Luan Yu akan memarahinya secara langsung. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Zhou Yu terdiam. Sebenarnya, dia juga sangat tidak senang karena Duan Muki telah meminum pil kesengsaraan semesta di belakang mereka. Hanya saja Duan Muki adalah kakak tertua mereka, jadi dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Adik Luan Yu, aku tetap kakak seniormu yang tertua. Begitulah caramu berbicara padaku. Selain itu, aku tidak sengaja memperoleh pil kesengsaraan semesta. Awalnya aku berencana untuk menceritakannya kepadamu setelah meninggalkan reruntuhan, tetapi aku tidak menyangka Hua Gao Fei akan menemukannya. Kali ini, ini adalah kesalahanku. Duan Muki mendesah pelan. Alis Luan Yu sedikit berkerut. Dia melirik Duan Muki dengan ragu. Melihat Duan Muki tampak tulus, keraguan di hatinya sedikit menghilang. Ini kesempatan bagus. Ayo kita pergi dari sini. Duan Muki tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Luan Yu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Duan, kita berutang budi pada kedua orang itu. Sekarang mereka telah terlibat dalam pertempuran sengit, kita tidak bisa begitu saja pergi begitu saja, kan? Duan Muki berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan kita terlalu lemah. Tinggal di sini hanya akan menjadi beban bagi mereka. Walaupun aku tidak tahu mengapa mereka menyelamatkan kita, aku merasa mereka juga tidak punya niat baik. Jika kami tetap tinggal di sini, terlepas dari pihak mana yang menang, itu tidak akan menjadi hal baik bagi kami. Saat ini, cara terbaik adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Zou Yu pun menganggup tanda setuju dan berkata, adik perempuan Luan Yu, menurutku apa yang dikatakan kakak senior Duan itu benar. Kau juga melihatnya, kedua orang itu sama sekali mengabaikan kita. Ku rasa mereka sama sekali tidak menyelamatkan kita. Itu terutama karena mereka bermusuhan dengan sekte Cloud Wave ini. Alis Luan Yu sedikit berkerut. Dia bukan orang bodoh. Kultifator wanita itu menangkis serangan fatal bagi mereka. Ini jelas sengaja dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Namun, Duan Muki dan Zou Yu malah menutup mata terhadap hal ini dan berspekulasi jahat tentang penyelamat mereka. Hal ini membuat Luan Yu agak jijik di dalam hatinya. Ketika Luan Yu masih ingin mengatakan sesuatu, Duan Muki dengan paksa menariknya dan segera meninggalkan lembah. Tunggu, aku sudah mengirim pesan ke kakak senior Zou. Sekarang, lembah ini sangat kacau. Jika dia benar-benar datang, dia pasti akan terlibat. Saya perlu mengingatkannya. Ketika mereka tiba di pintu masuk lembah, Luan Yu tiba-tiba berbicara. Dia mengeluarkan jimat Giyok Komunikasi, bermaksud mengirim pesan kepada Zou Wan untuk mengingatkannya. Akan tetapi, saat dia baru saja mengeluarkan jimat Giyok Komunikasi, jimat itu dirampas oleh Duan Muki. Huff, Zou Wan itu pasti tidak akan datang. Sudah berapa lama, mengirim pesan kepadanya hanya membuang-buang energi. Master Sekte kita benar-benar keterlaluan. Dia menyanyiakan kuota untuk orang itu dan sangat melemahkan kekuatan tim pavilion kuno Giyok Ilahi kita kali ini. Kata Duan Muki dengan marah. Luan Yu membalas, kakak senior Duan, Anda mungkin salah paham. Kakak senior Zou mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Hanya saja dia belum tiba. Bukankah spekulasi jahat Anda terlalu berlebihan? Wajah Duan Muki berubah dingin dan berkata, ini bukan spekulasi jahatku. Ini kebenaran, adik Luan Yu, jangan khawatir tentang dia. Saat ini, kita masih kekurangan banyak cairan kesengsaraan kosmik, dan kita hanya punya waktu sekitar 20 hari lagi. Jika kita tidak bisa mengumpulkan 10 ribu tetes cairan kesengsaraan kosmik dalam batas waktu, kita bahkan tidak akan bisa melewati tahap pertama. Saat ini, waktu sangat penting bagi kami. Kami tidak bisa menyanyiakan waktu lagi. Mendengar ini, Luan Yu ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menghela nafas pelan, mengangguk, dan diam-diam meninggalkan lembah bersama Duan Muki dan Zou Yu. Hua Gao Fei secara alami menyadari bahwa Duan Muki dan dua orang lainnya telah menyelinap pergi, tetapi dia mengabaikan mereka. Duan Muki dan yang lainnya hanyalah badut. Selain itu, dia telah memperoleh pil kesengsaraan kosmik, jadi dia tidak berminat untuk membuang-buang waktu pada Duan Muki dan yang lainnya. Di sisi lain, Gu Sun Zen adalah kapten sekte puncak penghancuran dunia. Dia sangat kuat dan mungkin memiliki banyak cairan kesengsaraan kosmik di tubuhnya. Sudah lama sekali, tetapi anggota sekte puncak pemusnahan dunia yang lain belum juga datang. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada sekte puncak pemusnahan dunia. Baiklah, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan orang ini. Saat Hua Gao Fei memikirkannya, niat membunuh di matanya tampak terwujud. Serangannya menjadi semakin ganas, dan setiap gerakannya berakibat fatal. Kekuatan Gu Sun Zen memang kuat. Bahkan di antara para kultifator alam transformasi bintang kuno, ia dianggap sebagai orang yang kuat. Namun, ia tidak dapat menahan pengepungan tujuh atau delapan kultifator alam transformasi bintang kuno. Terlebih lagi, ada seorang ahli seperti Hua Gao Fei, yang tidak jauh lebih lemah darinya. Dalam sekejap, Gu Sun Zen benar-benar tidak berdaya. Dia mulai mundur, dan luka serius mulai muncul di tubuhnya. Di puncak gunung tak jauh dari lembah, Zua Wen berdiri dengan tenang. San Ling Yun berdiri dengan patuh di sampingnya. Di belakang mereka ada anggota sekte roh api. Murid, Gu Sun Zen itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin dalam bahaya. San Ling Yun melihat kekejauhan, dan dia bisa melihat semua yang ada di lembah. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Anggota sekte roh api yang berdiri di belakang Zua Wen semuanya cemas. Mereka sangat khawatir tentang keselamatan Rong Su Yao. Namun, tanpa izin Zua Wen, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ketiga orang dari pavilion kuno Giyok Ilahi sudah pergi, kan? Tanya Zua Wen dengan tenang. San Ling Yun menganggup dan berkata dengan sedikit kesal, Duan Muki itu benar-benar tercela. Dia terus-menerus mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. 4.217 Zua Wen tersenyum. Meskipun lembah itu jauh dari puncak gunung, formasi mantra pemantauan yang diminta Zua Wen agar dipasang Rong Su Yao di lembah itu efektif. Gambar dan suara yang terjadi di lembah itu tersampaikan dengan jelas kepada mereka. Bisikan Duan Muki dan dua orang lainnya juga terekam. Zua Wen tidak terganggu dengan hinaan Duan Muki. Di matanya, Duan Muki hanyalah seorang badut. Coba pikirkan, apakah Anda akan marah hanya karena perkataan seorang badut? Bukankah itu terlalu merendahkan? Murid, Gusun itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Murid, tidakkah kamu akan membantu mereka? Loli kecil, yang berdiri di samping Zua Wen, menatap tanpa berkedip ke arah pemandangan di lembah yang sedang ditransmisikan oleh formasi mantra pengawasan. Dalam gambar, Hua Gao Fei menemukan kelemahan dalam pertahanan Gusun Zen dan meninju dadanya. Gusun Zen memuntahkan darah dan jatuh dari langit dengan menyedihkan. Zua Wen menatap pemandangan itu dengan diam dan acuh tak acuh. Dia hanya berkata dengan tenang, pepatah kuno ini sungguh tidak sederhana. Hanya dengan sedikit derajat ini, dia masih belum bisa mati. Orang-orang hanya akan menunjukkan sifat asli mereka ketika mereka sudah diambang kematian. Saya ingin melihat apakah Gusun ini dapat diandalkan. Jika dia ada, aku akan membawanya ke Abis Salbon Wastelen. Jika tidak, aku akan langsung melenyapkannya. Saya tidak suka menyimpan bom ketidakpastian di sisi saya. San Lingyun sangat pintar dan langsung mengerti apa yang dimaksud Zua Wen. Dia menganggup dan setuju dengan metode Zua Wen. Dia tidak mengatakan apapun tentang menyelamatkan Gusun Zen dan hanya menonton pertempuran di lembah dengan tenang. Di lembah, Gusun Zen terluka parah dan memuntahkan darah lagi. Namun, Hua Gao Fei juga tidak dalam kondisi baik. Awalnya ada tujuh hingga delapan orang yang menyerangnya, tetapi sekarang hanya tersisa tiga orang. Sisanya pada dasarnya telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bahkan Hua Gao Fei telah menderita luka serius. Namun, dibandingkan dengan Gusun Zen, kondisinya jauh lebih baik. Pada saat ini, Gusun Zen berlumuran darah. Wajah dan tubuhnya berlumuran darah, dan bintang tunggal natal yang tergantung di kehampaan di belakangnya menjadi sangat redup. Gusun Zen merasa sedikit cemas. Sesekali ia memandang puncak gunung di kejauhan. Ia hampir mencapai batasnya. Mengapa Zua Wen masih berdiri di sampingnya? Jika ia tidak melakukan apapun, ia akan mati. Awalnya, Gusun benar-benar berniat untuk melarikan diri secara langsung. Namun, ketika dia mengingat wajah Zua Wen yang dingin dan acuh-ta'acuh, dia benar-benar menyerap pada rencana ini. Jika dia melarikan diri seperti ini, belum lagi apakah Zua Wen akan membiarkannya pergi, dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki reruntuhan abis Salbon Wastelen. Selama waktu yang dihabiskannya bersama Zua Wen, dia sudah memahami karakternya. Orang ini tidak akan melakukan apapun, atau dia akan bertindak ekstrim. Dia tidak akan pernah bersikap lembut dan memberi orang kesempatan kedua. Setelah beberapa saat, Gusun Zen melihat bahwa Zua Wen masih tidak bergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah ini ujian untuk melihat apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki abis Salbon Wastelen bersamamu? Gusun Zen bergumam pada dirinya sendiri. Tatapan matanya dingin dan tajam. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat lulus ujian hari ini, bahkan jika dia selamat, dia akan ditinggalkan oleh Zua Wen. Dia harus membuktikan kemampuannya dalam pertempuran ini. Gusun Zen, kau sudah mati. Aku tidak tahu mengaparkan setimu belum datang, tetapi aku tahu kau sendirian sekarang. Kau pasti akan mati. Hua Gaofei tertawa dan memimpin. Dia meraih kekosongan dengan tangan kanannya dan bintang tunggal natalnya yang bersinar dengan cahaya kemasan jatuh dari langit. Wajah Gusun Zen tampak muram. Dia mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya dan mengendalikan bintang tunggal natalnya untuk menghalangi bintang tunggal natal milik Hua Gaofei. Wah! Gusun Zen tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Dia sebenarnya adalah anak panah yang sudah hampir mencapai batasnya. Bintang tunggal natalnya juga sudah mencapai batasnya. Dalam menghadapi serangan Hua Gaofei, dia tidak berdaya untuk menghalanginya. Melihat Gusun Zen dalam keadaan seperti itu, Hua Gaofei sangat gembira. Dia akhirnya bisa menyingkirkan pria yang merepotkan ini. Pada saat yang sama, jantung Hua Gaofei berdebar kencang. Jika dia tidak bergantian menguras abis tenaga Gusun Zen, dia mungkin tidak sebanding dengan Gusun Zen dalam pertarungan satu lawan satu. Hua Gaofei memanfaatkan kondisi Gusun Zen yang melemah dan muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Ia memegang tombak dewa di tangan kanannya dan menusukkannya ke dahi Gusun Zen. Wuih! Tombak dewa itu menembus udara dengan suara yang mengerikan. Saat Gusun Zen mengangkat kepalanya, tombak dewa itu menembus dahinya. Darah menyembur keluar dan berceceran di udara. Hua Gaofei mendarat di tanah dan menatap mayat Gusun Zen yang dahinya tertusuk tombak dewa. Dia menyeringai lebar. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan pria menyusahkan ini. Ketika dua kultifator lainnya melihat Gusun Zen terjatuh, saraf mereka yang tegang pun ikut mengendur, dan mereka pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terjatuh lemas ke tanah. Keduanya hanya kalah dari Hua Gaofei dan kultifator wanita lainnya dalam tim. Namun, mereka baru mencapai tahap transformasi bintang kuno. Satu-satunya alasan mereka mampu bertahan sampai sekarang adalah karena Hua Gaofei telah menanggung sebagian besar tekanan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa meskipun aura Gusun Zen telah menghilang, bintang kehidupan milik Gusun Zen masih melayang di udara. Bintang itu masih memancarkan cahaya redup. Tepat saat mereka bertiga tengah bersantai, bintang kehidupan milik Gusun Zen tiba-tiba jatuh menghantam ke arah mereka. Yang pertama menderita adalah dua kultifator tahap transformasi bintang kuno. Mereka terkena bintang kehidupan dan hanya sempat berteriak sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Mereka tidak mungkin lebih mati. Hua Gaofei tersadar dari lamunannya saat kedua kultifator itu jatuh. Sambil meraung, dia mengendalikan bintang kelahirannya untuk menghalangi di depannya. Wah! Kedua bintang yang mengandung kehidupan itu bertabrakan, meletus dengan riak-riak energi yang tak terlihat dan mengerikan. Seluruh lembah tampak meledak, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Karena Hua Gaofei sedang terburu-buru untuk membela diri, dia terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Dia memuntahkan setegup darah, dan bau darah memenuhi udara. Tepat saat Hua Gaofei mundur selusin langkah, cahaya dingin melesat keluar bagaikan ular berbisa dari lubangnya dan menembus jantungnya, menembus seluruh tubuhnya. Hua Gaofei memuntahkan setegup darah. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah tombak bintang kehidupan miliknya sendiri yang telah menembus jantungnya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Tombak bintang kehidupan masih tertancap di dahi Gu Sunzen. Bagaimana mungkin tombak itu muncul di belakangnya? Dia menoleh dengan susah payah dan melihat wajah yang tak berdarah. Kamu, Gu Sunzen, bagaimana kamu tidak mati? Mata Hua Gaofei terbelalak tak percaya saat melihat Gu Sunzen. Dia jelas telah menusukkan tombak bintang kehidupan ke dahi Gu Sunzen. Aura Gu Sunzen telah sepenuhnya menghilang di bawah hidungnya. Dia seharusnya sudah mati. Namun, Gu Sunzen masih hidup sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? 4.218 Hua Gaofei menatap Gu Sunzen. Ia melihat tidak ada luka di antara kedua alis Gu Sunzen. Sebaliknya, ada luka tusuk di lengan kanannya, seolah-olah telah ditusuk oleh tombak dewa miliknya. Lukanya sudah dipindahkan. Hua Gaofei menatap luka di lengan kanan Gu Sunzen dan mengucapkan kata-kata terakhir dalam hidupnya. Kemudian, dia melihat Gu Sunzen menunjuk dahinya tanpa ekspresi. Hua Gaofei berjuang beberapa kali sebelum kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan abadi. Setelah membunuh Hua Gaofei, Gu Sunzen segera jatuh ke tanah dan kesadarannya mulai kabur. Setelah Hua Gaofei menusuknya dengan tombaknya, dia menggunakan teknik rahasia pelarian air tak berbentuk, mengubah kepala dan lengannya menjadi air tak berbentuk dan menukar posisi mereka. Saat tombak dewa itu menembus dahinya, kepalanya pada dasarnya adalah lengan kanannya, dan jiwa ilahinya sebenarnya tersembunyi di lengan kanannya saat itu. Dia bahkan menggunakan saluran air tak berbentuk untuk menutupi auranya hingga hampir tidak ada, seolah-olah dia benar-benar mati dan kehilangan auranya. Ah, kakak senior! Di sisi lain, kultifator wanita yang mengendalikan dua pedang dewa untuk melawan Rong Suyao melihat Hua Gaofei telah jatuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesedihan. Di sisi lain, Rong Suyao sangat tenang dan memanfaatkan kebingungan kultifator wanita itu. Roda api di tangannya tiba-tiba meledak, memotong lengan kultifator wanita itu. Kemudian, api yang bergulung-gulung itu sepenuhnya menyelimuti kultifator wanita itu. Teriakan melengking terdengar, wajah kultifator wanita itu dipenuhi ketakutan dan dia mulai berpikir untuk mundur. Namun, saat dia hendak melarikan diri, Rong Suyao tidak memberinya kesempatan. Roda di tangan kanannya meledak lagi, menghantam dahi kultifator wanita itu. Teriakan kultifator wanita itu tiba-tiba berakhir. Jiwa ilahinya hancur oleh roda itu dan kesadarannya sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Mayatnya terbakar oleh api dan dengan cepat berubah menjadi abu. Setelah menghancurkan kultifator wanita itu sepenuhnya, Rong Suyao berlutut di tanah, terengah-engah dan pucat. Kekuatannya setara dengan kultifator wanita. Jika tidak ada kecelakaan, mereka berdua akan terluka parah atau bahkan mati bersama. Untungnya, kultifator wanita itu mengungkapkan kelemahan besar karena kematian Hua Gaofei. Kalau tidak, Rong Suyao tidak akan bisa membunuhnya. Meski begitu, Rong Suyao telah menderita luka yang sangat serius. Agak sulit baginya untuk berdiri sekarang. Pa-pa-pa. Setelah pertempuran, tepuk tangan meriah datang dari pintu masuk lembah yang menarik perhatian Rong Suyao dan Gu Sun Zen. Mereka menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan dari pintu masuk lembah. Di sampingnya ada seorang loli kecil yang tingginya setengah dari tingginya. Lumayan, kalian berdua melakukannya dengan baik. Zuawan perlahan melangkah ke dalam lembah. Tatapan tajamnya jatuh pada Gu Sun Zen saat dia melanjutkan, terutama kamu, Gu Sun Zen. Kamu akhirnya membuat keputusan yang aku inginkan. Saya sangat puas. Gu Sun Zen tertawa getir. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Rekan Taoiz Suo, kalau begitu, apakah aku memenuhi syarat untuk pergi ke Abisal Bon Wastelen bersamamu? Bagaimana menurutmu? Zuawan tersenyum tenang. Gu Sun Zen tertawa dan menepuk kepalanya. Bukankah dia menanyakan hal yang sudah jelas? Rong Suyao sangat bijaksana. Dia mengumpulkan semua gelang dari sekte Gelombang Awan dan menyerahkannya kepada Zuawan. Rekan Taoiz Suo, gelang-gelang ini milik orang-orang dari sekte Gelombang Awan. Tolong hitung cairan kesengsaraan Kiankun di dalamnya, kata Rong Suyao dengan hormat. Zuawan menganggup dan menyingkirkan gelang-gelang itu tanpa ragu-ragu. Indra ilahinya yang kuat menyapu gelang-gelang itu satu persatu dan mengeluarkan semua cairan kesengsaraan Kiankun di dalamnya. Yang membuatnya puas, sekte Yunlong benar-benar memiliki banyak cairan kesengsaraan Kiankun. Totalnya, ada lebih dari 4.000 tetes cairan kesengsaraan Kiankun. Zuawan tidak menaruh 4.000 tetes cairan kesengsaraan Kiankun ke dunia makro. Bagaimanapun, dunia makro adalah rahasianya. Dia tidak bisa mengungkapkannya di depan orang luar. Terlebih lagi, ia membutuhkan 10.000 tetes cairan kesengsaraan Kiankun untuk maju ke tahap pertama tahap perburuan besar. Sekarang gelangnya sudah kosong, ia menaruh 4.000 tetes cairan kesengsaraan Kiankun di dalamnya sebagai cadangan. Hah? Apa ini? Tiba-tiba, setelah Zuawan memeriksa gelang terakhir, dia menemukan botol giyok biasa di dalamnya. Dia mengeluarkan botol giyok dan membuka tutupnya. Tiba-tiba, energi yang kuat melonjak keluar seperti longsoran salju. Terlebih lagi, aura energi ini sangat mirip dengan cairan kesengsaraan Kiankun. Namun, aura ini jauh lebih kuat daripada cairan kesengsaraan Kiankun. Dapat dikatakan bahwa keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini adalah aura pil kesengsaraan Kiankun. Ini jauh lebih kuat daripada cairan kesengsaraan Kiankun. Rong Suyao dan Gusun Zen juga merasakan aura tersebut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Zuawan diam-diam menutup kembali botolnya. Sedikit kegembiraan terpancar di matanya. Jadi ini adalah pil kesengsaraan Kiankun. Dia tentu saja mendengarnya dari Yuji. Yang disebut pil kesengsaraan Kiankun sebenarnya adalah Saripati Cairan Kesengsaraan Kiankun. Dikatakan bahwa kondisi untuk pembentukannya sangat keras. Itu harus memenuhi waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk membentuknya. Dikatakan bahwa nilai satu pil kesengsaraan Kiankun sebanding dengan 10 ribu tetes cairan kesengsaraan Kiankun. Yang terpenting, pil kesengsaraan Kiankun berbeda dari cairan kesengsaraan Kiankun. Selama seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya di Pegunungan Black Gold, mereka tidak perlu menyerahkannya ke tujuh kota besar. Sebaliknya, mereka dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Hua Gao Fei sangat marah ketika mengetahui bahwa Duan Muki telah diam-diam mengambil pil kesengsaraan Kiankun. Dia juga ingin membunuh Duan Muki setelah mengambil kembali pil kesengsaraan Kiankun. Bagaimanapun, benda ini dapat disimpan untuk digunakan sendiri. Itu jauh lebih berharga dan berguna daripada cairan kesengsaraan Kiankun. Siapapun pasti ingin membunuh Duan Muki. Rong Suyao dan Gusun Zen juga melihat pil kesengsaraan Kiankun yang dikeluarkan Zua Wen. Mata mereka menyala-nyala karena keinginan, tetapi mereka tidak berani memperjuangkannya sama sekali. Zua Wen terlalu kuat. Jika mereka berani memperjuangkannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Selamat, rekan Taoist Zuo. Pil kesengsaraan Kiankun ini adalah pil terbaik bagi para kultifator transformasi bintang kuno untuk maju ke tahap kesengsaraan Kiankun besar. Dengan pil kesengsaraan Kiankun ini, rekan Taoist Zuo memiliki peluang lebih besar untuk maju ke tahap kesengsaraan Kiankun besar. Gusun Zen berkata dengan wajah penuh rasa iri. Setelah menghabiskan hari-hari bersama, dia tentu tahu bahwa kultifasi Zua Wen berada di puncak tahap transformasi bintang kuno. Faktanya, dia tidak terlalu jauh dari tahap kesengsaraan Kiankun besar. Pil kesengsaraan Kiankun ini dapat membantu menerobos tahap kesengsaraan Kiankun besar. Tentu saja, dia harus menyanjung Zua Wen. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menyerahkan pil kesengsaraan Kiankun kepada gadis kecil di sampingnya. Murid, ini adalah, San Lingyun menata pil kesengsaraan Kiankun di depannya dengan heran dan bertanya dengan ragu. Tuan, minumlah pil kesengsaraan Kiankun ini. Dengan pil suci ini, saya rasa Anda dapat memasuki tahap transformasi bintang kuno dalam waktu singkat. Kata Zua Wen sambil tersenyum. Efek dari pil kesengsaraan Kiankun memang luar biasa, terutama untuk transformasi bintang kuno. Itu adalah harta yang tak ternilai. Akan tetapi, Zua Wen tahu betul bahwa pil kesengsaraan Kiankun hanyalah setetes air dalam lautan baginya. Dia berbeda dari seorang kultifator biasa di puncak tahap transformasi bintang kuno. Jika seorang kultifator biasa di puncak tahap transformasi bintang kuno memiliki pil kesengsaraan Kiankun seperti itu, ada kemungkinan besar mereka dapat berhasil memadatkan dunia Kiankun mereka sendiri dan menerobos ke tahap kesengsaraan Kiankun besar. Namun, Zua Wen berbeda. Dia tahu betapa sulit baginya untuk menerobos. Menurut perkiraannya, dia membutuhkan setidaknya 100 pil kesengsaraan Kiankun atau sejumlah besar sumber daya untuk menerobos. Akan tetapi, ketika dia memikirkan tentang kemungkinan munculnya pil kesengsaraan Kiankun di reruntuhan, Zua Wen tidak dapat menahan senyum pahit. Kecuali dia dapat menemukan reruntuhan kuno yang sebenarnya, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan begitu banyak pil kesengsaraan Kiankun dan sejumlah besar cairan kesengsaraan Kiankun sekaligus. Semoga reruntuhan di Abisal Bonwastelen tidak mengecewakanku. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Abisal Bonwastelen. 4.219 Tanah Tandus Tulang Hitam terletak di bagian paling utara dari wilayah luar Pegunungan Emas Hitam. Itu adalah batas antara wilayah luar dan wilayah dalam Pegunungan Emas Hitam. Tanah Tandus Tulang Hitam meliputi area yang luas dan meluas ke segala arah. Tanah ini mengelilingi wilayah bagian dalam Pegunungan Emas Hitam seperti dinding tak kasat mata, menghalangi banyak makhluk memasuki wilayah luar Pegunungan Emas Hitam. Kota Diluo terletak di wilayah selatan Pegunungan Black Gold. Tanah Tandus Tulang Hitam dan wilayah selatan Pegunungan Black Gold saling terhubung. Ketika Zhuowen dan yang lainnya tiba di sebuah bukit yang paling dekat dengan abisal Bonwastelen, mereka melihat ke arah gurun yang tampaknya tak berujung di depan mereka. Mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Di dalam abisal Bonwastelen, terdapat daratan yang sangat gelap. Ada banyak duri tulang aneh di tanah. Duri-duri tulang ini tidak berwarna putih, melainkan hitam. Duri-duri ini dapat terlihat di mana-mana di gurun tersebut. Selain itu, di kejauhan Black Bonwastelen, awan-awan seperti tinta perlahan turun. Awan-awan itu hanya beberapa puluh meter di atas tanah. Pemandangan itu benar-benar suram dan suram. Itu membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Tanah tandus tulang hitam itu suram dan menyeramkan. Bukit-bukitnya lebat dan penuh vitalitas. Itu benar-benar kontras antara neraka dan surga. Zhuowen berdiri di depan bukit dan menatap tanah tandus tulang hitam. Dia samar-samar dapat melihat ada sosok-sosok yang berkelebat di tanah tandus tulang hitam, menuju ke wilayah bagian dalam tanah tandus tulang hitam. Sepertinya kita bukan satu-satunya tim yang memasuki tanah tandus tulang hitam, kata Zhuowen dengan tenang. Gusun Zen, yang berdiri di belakang, masih tampak pucat, tetapi luka-lukanya jauh lebih baik. Lagi pula, setelah mendapatkan persetujuan Zhuowen, Zhuowen tidak pelit. Dia mengeluarkan ramuan penyembuhan Heaven Breaking Level 9 dan memberikannya kepada Gusun Zen. Meskipun baru beberapa hari berlalu, luka-luka Gusun Zen telah sembuh lebih dari 80 persen dengan bantuan ramuan penyembuh. Jika diberi waktu lebih lama, luka-lukanya akan hampir sembuh sepenuhnya. Gusun Zen berkata dengan penuh semangat, rekan Taoist Zhuow, meskipun tanah tandus tulang abisal berbahaya, kemungkinan reruntuhan muncul di sini jauh lebih tinggi daripada wilayah luar. Selain itu, reruntuhan besar yang sebenarnya sebagian besar ditemukan di kedalaman tanah tandus tulang abisal dan pegunungan emas hitam. Selama perburuan besar, tim yang benar-benar kuat akan memasuki abisal Bonwastelen untuk mencari harta karun. Saat itu, Sekte Annihilation Ridge kami telah berencana untuk memasuki abisal Bonwastelen selama 10 hari terakhir untuk mencoba keberuntungan kami, tetapi kami tidak menyangka. Berbicara tentang ini, Gusun Zen menatap Zhuowen dengan kagum, dan sudut mulutnya penuh dengan ejekan. Zhuowen tentu tahu bahwa Gusun Zen belum selesai berbicara. Sekte puncak penghancuran dunia mereka sangat tidak beruntung karena bertemu dengannya pada hari pertama dan hampir musnah. Sekarang, hanya Gusun Zen yang tersisa. Selain itu, kita harus berhati-hati terhadap hal-hal di Black Bonwastelen. Wajah Gusun Zen menjadi sangat serius dan bahkan sedikit takut. Wajah Rong Suyao dan yang lainnya juga sedikit pucat. Jelas, mereka juga memikirkan sesuatu. Apa itu? Zhuowen cukup penasaran. Tentu saja, dia tidak tahu banyak tentang abisal Bonwastelen seperti Gusun Zen dan yang lainnya. Dia secara alami tertarik pada hal-hal yang mereka sebutkan. Itu tulang hitam. Tulang hitam tersembunyi di mana-mana di abisal Bonwastelen. Yang disebut tulang hitam adalah kerangka abadi berwarna hitam. Konon, tulang-tulang hitam ini adalah kerangka dari banyak ahli yang tewas dalam pertempuran besar runtuhan. Setelah terkikis oleh kijahat di abisal Bonwastelen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka membentuk tulang hitam abadi. Nama abisal Bonwastelen sebagian besar berasal dari tulang-tulang hitam ini. Tulang-tulang hitam ini sangat sulit dihadapi karena mereka tidak dapat mati. Tidak peduli berapa kali kamu menghancurkan mereka, mereka akan terus terlahir kembali. Berbicara tentang tulang hitam, ekspresi Gusun Zen menjadi sangat serius. Meskipun dia belum pernah melihat tulang hitam, dia telah mendengar banyak rumor tentang mereka. Dalam perburuan besar sebelumnya, banyak tim yang musnah di abisal Bonwastelen karena Black Bones. Meskipun dia belum pernah melihat tulang hitam, dia tahu betapa mengerikannya mereka. Jika Gusun Zen tidak tahu betapa kuatnya Zhuawan, dia tidak akan berani memasuki abisal Bonwastelen sendirian. Zhuawan sedang berpikir keras. Kerangka abadi, tampaknya yang disebut tulang hitam itu cukup sulit untuk dihadapi. Ayo masuk dan lihat. Jangan sampai tertinggal. Kalau kamu tertinggal dan mati di sana, aku tidak akan peduli padamu. Kata Zhuawan dengan tenang. Wajah Gusun Zen, Rong Suyao dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka menganggupkan kepala terus-menerus seperti ayam mematuk nasi. Ayo pergi. Setelah Zhuawan selesai berbicara, dia membawa San Lingyun dan berubah menjadi pelangi panjang saat mereka memasuki abisal Bonwastelen. Di abisal Bonwastelen, dia hanya bertanggung jawab atas keselamatan San Lingyun. Dia juga akan mengurus Gusun Zen, Rong Suyao dan orang-orang lainnya. Jika ada yang tertinggal, dia tidak akan membuang energinya untuk menjaga keselamatan mereka. Gusun Zen, Rong Suyao dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka tidak punya jalan keluar dan hanya bisa mengikuti Zhuawan. Beraninya mereka tertinggal, Afifi. Saat Zhuawan melangkah ke abisal Bonwastelen, tatapannya berubah serius. Tanaman merambat hitam tiba-tiba tumbuh dari tanah hitam pekat di bawah kakinya. Cabang-cabang dan daun-daun tanaman merambat itu terbuat dari tangan-tangan bertulang berwarna putih. Namun, tangan-tangan bertulang ini sangat kecil. Ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan bayi. Tanaman merambat yang menyeramkan itu keluar dari tanah dan tumbuh dengan cepat di sepanjang telapak kaki orang-orang. Dalam sekejap mata, kaki semua orang terikat oleh tanaman merambat itu. Ceritan yang mengerikan dan menusuk telinga keluar dari tanaman merambat itu. Ceritan itu seperti teriakan hantu, yang menyebabkan ketakutan di hati orang-orang. Tatapan mata Zhuawan berubah dingin. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan energi mengerikan mengalir keluar dari telapak kakinya. Seketika, tanaman merambat di tanah hancur menjadi bubuk. Pada saat yang sama, riak energi yang mengerikan menyebar. Dengan dia sebagai pusatnya, tanaman merambat dalam radius beberapa ratus kaki hancur dan berubah menjadi bubuk. Ini adalah infan Bonfin. Konon, jika seorang kultifator benar-benar terikat olehnya, sekuat apapun dia, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia akan terseret ke kedalaman tanah dan darahnya akan dihisap hingga kering. Wajah Gusun Zen menjadi pucat. Ia terkejut oleh tanaman merambat itu. Tentu saja, bahkan jika Zhuawan tidak membantunya, tidak akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari tanaman merambat tulang bayi. Namun, ada banyak sekali infan Bonfines di bawah tanah abisal Bonwastelen. Setiap kali dia melangkah, dia akan terjerat oleh tanaman merambat ini. Bahkan seorang kultifator kuat seperti Gusun Zen tidak akan berani masuk terlalu dalam kegurun sendirian. Namun, yang membuat Gusun Zen merasa lega adalah bahwa setiap kali Zhuawan melangkah, infan Bonfines di sekitarnya akan meledak. Mereka sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini membuat Gusun Zen, rong Suyao dan yang lainnya yang awalnya khawatir, merasa segar kembali. Dengan seorang kultifator kuat seperti Zhuawan yang memimpin, hal itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi mereka. 4220 Hua Gaofei menatap Gusun Zen. Ia melihat tidak ada luka di dahi Gusun Zen. Sebaliknya, ada luka di lengan kanannya. Luka itu tampak seperti tertusuk tombaknya. Lukanya, bergeser. Hua Gaofei menatap luka di lengan kanan Gusun Zen dan mengucapkan kata-kata terakhir dalam hidupnya. Kemudian, dia melihat Gusun Zen tanpa ekspresi menunjuk jarinya ke dahinya. Hua Gaofei berjuang sejenak sebelum kesadarannya tenggelam dalam kegelapan abadi. Setelah membunuh Hua Gaofei, Gusun Zen segera jatuh ke tanah dan kesadarannya mulai kabur. Setelah Hua Gaofei menusuknya dengan tombaknya, dia menggunakan teknik rahasia melarikan diri dari air tak berbentuk, mengubah kepala dan lengannya menjadi air tak berbentuk dan menukar posisi mereka. Saat tombak dewa menembus dahinya, kepalanya pada dasarnya adalah lengan kanannya, dan jiwanya sebenarnya tersembunyi di lengan kanannya. Dia bahkan memanfaatkan sifat water escape yang tidak berbentuk untuk menyembunyikan auranya hingga hampir tidak ada. Seolah-olah dia benar-benar mati dan kehilangan auranya. Ah, kakak senior! Di sisi lain, kultifator wanita yang mengendalikan dua pedang dewa dan bertarung dengan Rong Suyao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kesedihan ketika dia melihat Hua Gaofei benar-benar telah jatuh. Rong Suyao, di sisi lain, sangat tenang. Ia memanfaatkan momen ketika pikiran kultifator wanita itu sedang kacau. Roda api di tangannya tiba-tiba melesat maju untuk memotong kedua lengan kultifator wanita itu. Selanjutnya, kobaran api yang membumbung itu sepenuhnya menyelimuti kultifator wanita itu. Teriakan memilukan terdengar dan kultifator wanita itu memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia mulai berpikir untuk mundur. Namun, saat dia hendak melarikan diri, Rong Suyao tidak memberinya kesempatan. Roda api di tangan kanannya meledak lagi, mengenai kultifator wanita di antara kedua alisnya. Ceritan kultifator wanita itu tiba-tiba berakhir. Jiwanya hancur oleh roda api, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan total. Mayatnya terbakar oleh api, dengan cepat berubah menjadi abu. Setelah menghancurkan kultifator wanita itu sepenuhnya, Rong Suyao berlutut di tanah, terengah-engah, wajahnya benar-benar pucat. Kekuatannya dan kultifator wanita itu seimbang. Jika tidak ada kecelakaan, mereka berdua akan terluka parah, dan bahkan ada kemungkinan mereka akan mati bersama. Untungnya, karena kematian Hua Gaofei, kultifator wanita itu telah mengungkapkan kelemahan besar. Kalau tidak, Rong Suyao tidak akan bisa membunuh kultifator wanita itu. Meski begitu, Rong Suyao telah menderita luka yang sangat serius. Agak sulit baginya untuk berdiri sekarang. Pa-pa-pa. Setelah pertempuran, tepuk tangan meriah datang dari pintu masuk lembah, yang menarik perhatian Rong Suyao dan Gu Sun Zen. Mereka menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan dari pintu masuk lembah. Di sampingnya ada seorang loli kecil yang tingginya setengah dari tingginya. Lumayan, kalian berdua melakukannya dengan baik. Zuawan perlahan melangkah ke dalam lembah. Tatapan tajamnya jatuh pada Gu Sun Zen saat dia melanjutkan, terutama kamu, Gu Sun Zen. Kamu akhirnya membuat keputusan yang aku inginkan. Saya sangat puas. Gu Sun Zen tertawa getir. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Rekan Taui Suo, kalau begitu, apakah aku memenuhi syarat untuk pergi ke Abisal Bon Wastelen bersamamu? Bagaimana menurutmu? Zuawan tersenyum tenang. Gu Sun Zen tertawa dan menepuk kepalanya. Bukankah dia menanyakan hal yang sudah jelas? Rong Suyao sangat bijaksana. Dia mengumpulkan semua gelang dari sekte Gelombang Awan dan menyerahkannya kepada Zuawan. Rekan Taui Suo, gelang-gelang ini milik orang-orang dari sekte Gelombang Awan. Silakan periksa cairan kesengsaraan Kian Kun di dalamnya, kata Rong Suyao dengan hormat. Zuawan menganggup dan menyingkirkan gelang-gelang itu tanpa ragu-ragu. Indra ilahinya yang kuat menyapu gelang-gelang itu satu persatu dan mengeluarkan semua cairan kesengsaraan Kian Kun di dalamnya. Yang membuatnya puas, sekte Yunlong benar-benar memiliki banyak cairan kesengsaraan Kian Kun. Totalnya, ada lebih dari 4.000 tetes cairan kesengsaraan Kian Kun. Zuawan tidak menaruh 4.000 tetes cairan kesengsaraan Kian Kun ke dunia makro. Bagaimanapun, dunia makro adalah rahasianya. Dia tidak bisa mengungkapkannya di depan orang luar. Terlebih lagi, ia membutuhkan 10.000 tetes cairan kesengsaraan Kian Kun untuk maju ke tahap pertama tahap perburuan besar. Sekarang gelangnya sudah kosong, ia menaruh 4.000 tetes cairan kesengsaraan Kian Kun di dalamnya sebagai cadangan. Hah, apa ini? Tiba-tiba, setelah Zuawan memeriksa gelang terakhir, dia menemukan botol giyok biasa di dalamnya. Dia mengeluarkan botol giyok itu dan membuka tutupnya. Tiba-tiba, energi yang kuat melonjak keluar seperti tsunami. Terlebih lagi, aura energi ini sangat mirip dengan cairan kesengsaraan Kian Kun, tetapi jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini adalah aura pil kesengsaraan Kian Kun. Ini jauh lebih kuat daripada cairan kesengsaraan Kian Kun. Rong Suyao dan Gu Sun Zen juga merasakan aura tersebut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Zuawan diam-diam menutup gabus botol, dan secerca kegembiraan melintas di matanya. Jadi ini adalah pil kesengsaraan Kian Kun. Dia tentu saja mendengarnya dari Yu Ji. Yang disebut pil kesengsaraan Kian Kun sebenarnya adalah inti dari cairan kesengsaraan Kian Kun. Dikatakan bahwa kondisi untuk pembentukannya sangat keras. Itu harus memenuhi waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk membentuknya. Dikatakan bahwa nilai satu pil kesengsaraan Kian Kun sebanding dengan 10.000 tetes cairan kesengsaraan Kian Kun. Yang terpenting, pil kesengsaraan Kian Kun berbeda dari cairan kesengsaraan Kian Kun. Selama seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya di pegunungan Black Gold, mereka tidak perlu menyerahkannya ke tujuh kota besar. Sebaliknya, mereka dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Hua Gao Fei sangat marah ketika mengetahui bahwa Duan Muki telah diam-diam meminum pil kesengsaraan Kian Kun. Dia juga ingin membunuh Duan Muki setelah meminum kembali pil kesengsaraan Kian Kun. Bagaimanapun, benda ini dapat disimpan untuk digunakan sendiri. Itu jauh lebih berharga dan berguna daripada cairan kesengsaraan Kian Kun. Siapapun pasti ingin membunuh Duan Muki. Rong Suyao dan Gusun Zen juga melihat pil kesengsaraan Kian Kun yang dikeluarkan Zua Wen. Mata mereka menyala-nyala karena keinginan, tetapi mereka tidak berani memperjuangkannya sama sekali. Zua Wen terlalu kuat. Jika mereka berani memperjuangkannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Selamat, Rekan Taoiz Zuo. Pil kesengsaraan Kian Kun ini adalah pil terbaik bagi para kultifator transformasi bintang kuno untuk maju ke tahap kesengsaraan Kian Kun besar. Dengan pil kesengsaraan Kian Kun ini, Rekan Taoiz Zuo memiliki peluang lebih besar untuk maju ke tahap kesengsaraan Kian Kun besar. Gusun Zen berkata dengan wajah penuh rasa iri. Setelah menghabiskan hari-hari bersama, dia tentu tahu bahwa kultifasi Zua Wen berada di puncak tahap transformasi bintang kuno. Faktanya, dia tidak terlalu jauh dari tahap kesengsaraan Kian Kun besar. Pil kesengsaraan Kian Kun ini dapat membantu menerobos tahap kesengsaraan Kian Kun besar. Tentu saja, dia harus menyanjung Zua Wen. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menyerahkan pil kesengsaraan Kian Kun kepada loli kecil di sampingnya. Murid, ini adalah, San Lin Yun menatap pil kesengsaraan Kian Kun di depannya dengan heran dan bertanya dengan ragu. Tuan, minumlah pil kesengsaraan Kian Kun ini. Dengan pil suci ini, saya rasa Anda dapat memasuki tahap transformasi bintang kuno dalam waktu singkat. Kata Zua Wen sambil tersenyum. Efek dari pil kesengsaraan Kian Kun memang luar biasa, terutama untuk transformasi bintang kuno. Itu adalah harta yang tak ternilai. Akan tetapi, Zua Wen tahu betul bahwa pil kesengsaraan Kian Kun hanyalah setetes air dalam lautan baginya. Dia berbeda dari para kultifator biasa yang berada di puncak tahap transformasi bintang kuno. Jika para kultifator biasa yang berada di puncak tahap transformasi bintang kuno memiliki pil kesengsaraan Kian Kun seperti itu, ada kemungkinan besar mereka dapat berhasil memadatkan dunia Kian Kun mereka sendiri dan menerobos ke tahap kesengsaraan Kian Kun besar. Namun, Zua Wen berbeda. Dia tahu betul betapa sulitnya baginya untuk menerobos. Menurut perkiraannya, dia membutuhkan setidaknya seratus pil kesengsaraan Kian Kun atau sejumlah besar sumber daya untuk menerobos. Akan tetapi, ketika dia memikirkan tentang kemungkinan munculnya pil kesengsaraan Kian Kun di reruntuhan, Zua Wen tidak dapat menahan senyum pahit. Kecuali dia dapat menemukan reruntuhan kuno yang sebenarnya, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan begitu banyak pil kesengsaraan Kian Kun dan sejumlah besar cairan kesengsaraan Kian Kun sekaligus. Semoga reruntuhan di abisal Bonwastelen tidak mengecewakanku. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah abisal Bonwastelen di depannya. Terima kasih telah menonton!